Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Tarlum Gaming Kayaknya pada video kali ini kita gak main game dulu Melainkan kita ingin unboxing setup PC Gaming Nah, yang ada di depan kalian ini kita bakalan unboxing ya Di sini kita bakalan unboxing tiga komponen Ada microphone, CPU, dan monitor Oke teman-teman, selalu ngajak seperti biasa Jangan lupa klik tombol like dan subscribe like-nya BTW saya gak akan sendirian Saya akan ditemani sama Nabila Nabila muncul Oke, BTW yang gue bilang kameranya si Jintang ya Halo guys Nah, jadi yang jadi asisten saya itu Nabila Pertama-tama kita bakalan coba unboxing microphone dulu Kalau itu kok banyak banget boxnya Ini adalah box-box yang komponen komputer ya Jadi komputernya itu udah di setup Jadi ini kita bakalan unboxing komputernya langsung aja Ini nanti bakalan coba saya jelasin apa aja yang ada di dalam komputer itu ya Oke teman-teman, BTW pertama-tama kita bakalan unboxing microphone-nya terlebih dahulu Oke, singkatan, macetan, macetan Bill, ambil ininya juga microphone-nya Bill Nah, ini dia microphone Razer Siren X Jadi saya bakalan pakai ini untuk recording ya Jadi nanti kalau kalian bingung suaranya kenapa berbeda Karena saya pakai yang ini sekarang coy Jadi yang lama itu emang udah harus diganti teman-teman ya Nah, oke teman-teman sebelum itu Saya bukan mau pamer atau apa Melainkan mau sharing ke kalian semua Ya, buat pengetahuan aja begitu ya Kalau gitu kita langsung aja Ini adalah Razer Siren X ini Harcanya kalau nggak salah Sekitar 1,6 jutaan gitu ya Oke, ya standar lah untuk ini ya Lumayan mahal sih ya Memang ya untuk Streaming ataupun konten kreator ya Kalau gitu kita bakalan coba unboxing langsung aja Oke, ya standar, ya standar Oke, BTW kita bakalan coba buka Nah, ini ya All right, kita buka Seperti ini Oh, ini memang busnya agak ini ya Teman-teman dari pengirimannya Soalnya saya beli online coy Oke, kita langsung buka aja Nah, ini dikasih apa nih coy Bonus sepertinya ya Bonus gantungan kunci Oke, kita taruh dulu sebelah sini Ini dia microphone-nya BTW tuh Bisa kalian lihat ya Seperti ini modelnya Oke, kita taruh sini dulu Terus ini kita buka Ini ada busanya Seperti itu, Bill Pegang dulu, Bill Sebelah sini All right Terus di dalam sini Ada kayak Apa nih Kartu Garansinya ya Kartu garansi teman-teman Atau buku petunjuknya lah Begitu ya Oke, ini pegang dulu Nah, bila jadi asisten Pokoknya di sini coy Oke, di sebelah sini Aduh, apa lagi coy Busa-busanya pokoknya ya Oke, terus di sebelah sini Oh, ini adalah kaki microphone-nya Begitu Oke, kita taruh sini dulu Terus di dalam sini ada Kabel Ya, kabel ya Buat nyolok ke PC-nya Oke, terus Satu lagi nama nih Kejolik Ini kayaknya buat penyambung ini kali ya Kita coba tes dulu Seperti ini All right Oh iya, benar coy Seperti ini ya Disambungin begitu Oke Jadi, seperti ini teman-teman Nah, jadi bakalan saya pakai di meja seperti ini Dan dicolokin ke komputer begitu ya Oke, kalau begitu Kita bakalan coba lanjut lagi Unboxing selanjutnya Yaitu Situ dulu atau monitor dulu Tan? Monitor dulu Monitor dulu Oke, kita bakalan coba monitor dulu Kalau kita Langsung aja coy A few moments later Oke, teman-teman Selanjutnya kita langsung aja Buka monitor ini ya Nah, ini adalah monitor dari merek Viewsoni Ukurannya itu 32 inch ya Oke Kalau begitu kita bakalan coba langsung aja Build Minta kantornya Oke Seperti ini Kita bakalan unboxing Sini Tan, baca Tan Oke Pertama-tama seperti ini Iya Kita buka dulu coy Ini betul-betul saya juga beli online teman-teman Karena kalau di offline itu Nggak ada Susah teman-teman ya Terus kalau ada pun Pasti harganya lebih mahal lah Pokoknya pastinya ya Jadi ini saya belinya online Alright Ini udah kita buka Aduh, mohon maaf Ini agak ribet coy Karena mebejanya agak tinggi ya Ini agak ribet coy Bukanya Oke Kita buka sebelah sini lagi Nah Nah Oke Nah Pertama-tama tuh Seperti biasa teman-teman ya Ada kabel-kabel Seperti itulah Buat nyambung ke PC-nya Sama buat Ke ini ya Ke terminal Distrik gitu ya Oke Kita simpan dulu sini Terus kita buka Ini ada boost-boostnya Oh my god Besar banget coy Jadi susah Oke Buat kalian Btw yang nanya Harganya berapa ini Sekitar Di 3,8 3,8 jutaan gitu coy Ya Gak terlalu mahal lah ya Kalau untuk ukuran 32 inch ya Oke Kita akan pelan-pelan Bil Bisa dibantu bil Kayaknya harus Dikidurin dulu coy Karena agak ribet ya Nah Bila tahan sedikit ya Saya bakalan coba ambil TV-nya dulu Seperti ini Oke Ya Minggirin dulu Bil Terusnya Bil Nah Jadi sebesar gini Teman-teman ya Oh my god Gedehan ya Gedehan ya Tabel lagi ya Ini kabar Kayaknya kabar akan Latifnya ini Oke Terus Kita bakalan coba Pasang dulu ya A few moments later Oke teman-teman Betel udah Saya pasang Sepertinya Dipasihkan aja Biar gak makan waktu Jadi kurang lebih Ukurannya sebesar ini Ya Cukup besar lah ya Kayak TV Jadinya ya Tapi gak apa-apa Untuk kepuasan Seminar sendiri Oke Kalau begitu Selanjutnya Kita bakalan coba Komponen utamanya Yaitu Kita bakalan Unboxing PC Sama jelasin Tadi ada komponen-komponen Yang bakalan saya jelasin ya Kalau begitu Kita bakalan coba Langsung aja Bil Mana pisau karakternya Tadi Bil Oke Kita bakalan coba Pinggirin dulu Ini TV-nya Oke Nah Seperti ini ya Kita pinggirin ke sini dulu Dan Di PC-nya lumayan berat Kalau gak salah Beratnya hampir 20 kg Teman-teman ya Iya Gak main-main Coy beratnya ya Ini lebih besar Dari PC saya yang sebelumnya Oke Kalau gitu Kita bakalan coba Buka dulu Nah Seperti ini Kita unboxing dulu All right Oke Kita buka Ini Bil Kita bakalan lagi Nah Ini dia Kita bakalan coba Buka Nah Seperti ini Coy Oke Bisa kalian lihat Ini bukanya tuh Harus dimiringin Kita miringin dulu ya Oke Seperti ini Nah Seperti ini ya PC-nya Pokoknya dia PC-nya tuh Udah jadi Jadi Saya minta rakitin ya Karena saya gak paham Teman-teman Buat ngerakitnya ya Jadi Jadi saya minta Dirakitin aja Langsung dari toko-nya Begitu Coy Oke Kalau gitu Kita bakalan coba Meluarin Oke Nah Bila bakalan coba Bantuin Nah Terusnya dari sebelah sana Oke Ini Ayo Tari Nah Terus Oke Terus Lagi Iya Mantap Oke Nah Jadi Seperti ini Coy Oke Ini posisinya udah bener loh Oh Kembalik Coy Kembalik ya Oh bener-bener Oh ya kembali Oh my god Kembalik Coy Gak apa-apa sih Kembalik kembali ya Yang penting Kita bakal buka Begitu Oke Seperti ini Ini GKW Beratnya lumayan Teman-teman ya Tangan saya Kedepit-depit nih Oke Nah Seperti ini Oke Kita bakalan coba Buka Nah Jadinya Seperti ini BTW ini Kalau Casingnya Termasuk Model baru ya Jadi Gampang banget Bisa dibuka Seperti itu Teman-teman Kalau mod Dibersihin ya Kalau mod Dibersihin gitu loh Oke Ini kita bakal Nyalain nanti Dan kita bakalan Coba set up Terlebih dahulu Oke teman-teman BTW Kita bakalan Coba nyalain aja Langsung komputernya Seperti apa Nah Bisa kalian lihat Seperti ini Penampilannya Kalian bisa lihat Kameramennya kan Di sana Nah Halo Oke Oke Saya bakalan Coba jelasin Komponennya Satu-satu Nah Ini Seperti ini Jadi ini Bisa dibuka Seperti ini Jadi gampang Untuk dibersihinnya Tuh Oke Tipe Pertama-tama Untuk Ininya Saya jelasin dulu Pertama-tama Prosesornya Itu saya pakai Core i9 10900F Ini harganya itu Di 6 jutaan Untuk Prosesor ini aja Terus yang kedua Saya pakai Motherboardnya itu Ini apa nih namanya MSI MPG Z490 Ini kalau nggak salah Kisaran 3 jutaan Kalau nggak salah Saya Lupa-lupa ingat Komen-temen Yang Motherboardnya 3 jutaan Nah Disini komponennya Yang udah saya jelasin Selanjutnya Untuk VDA VDA Saya pakai NVIDIA RTX 3060 Dari Colorful Harganya itu Di kisaran 16 jutaan 16 jutaan Teman-teman 16 jutaan Oke BTW Kita taruh sini Yang udah Seperti ini Dan Untuk Ini adalah Visi Pullernya Ini ada Bisa kalian lihat Visi Pullernya Itu yang Kipas Warna Warni Begitu RGB Ini kalau nggak salah Kisaran berapa ya Ntar Kita lupa Gimana Agak Ininya Saya tulis Di kisaran Pulangnya Di 1 jutaan 1,2 jutaan Kalau nggak salah Ya Sekitar Satu jutaan Pokoknya Satu jutaan Oke Untuk Memorinya Saya pakai Ini Apa namanya Aduh Merknya XPG Begitu Dari SSD M2 XPG 1 Tera 1 Teraan Pokoknya 1 Tera Untuk SSD Untuk harddisk drag Saya nggak punya Karena dia berbentuk Bungkusan Jadi Mungkin bungkusannya Udah dibuang Itu Kalau nggak salah Harddisk drag Saya pakai 1 Tera Harganya 440 ribuan Kalau nggak salah Saya lupa-lupa Ingat Ya 400 ribuan Terus Untuk PSU Yang Power Supply Saya Pakai Merknya KCAS Plus 750 Watt Yang saya Pakainya Terus Ini juga RGB Harganya Di Cisaran Berapa PSU 1,3 Jutaan Oke Kita Taruh Sini Yang Mudah Selanjutnya Oh RAM 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 Saya Lupa RAM Ini Pakai Yang 32 Gigabyte Merak Delta Apa Delta T-Force Yang RGB Harganya Sekitar Di 2 Jutaan Jadi Komponennya Jadi Total Sekitar Sama Upah Ngerakit Kalau Nggak Salah Di 35 Jutaan Hampir 36 Untuk CPU Wajah Oke Ini Saya Bukan Mau Pamer Teman Jadi Saya Mau Sharing Ke Kalian Siapa Tau Kalian Juga Bisa Punya PC Gaming Seperti Ini Atau Bahkan Lebih Mahal Dari Ini Coy Oke Kalau Gitu Jadi Total Gaming Saya Unboxing Itu Hampir Di 40 Jutaan 40 Jutaan Gitu Pokoknya Oke Jadi Seperti Itulah Untuk Video Unboxing Btw Cuman Ada Tiga Komponen Pertama Ada Microphone Kedua Ada Monitor Dan Yang Ketiga Ada CPU Nah Btw Memang Sudah Harus Diganti Ya Karena CPU Monitor Dan Microphone Saya Sebelumnya Itu Memang Sudah Barang Yang Cukup Lama Kecuali Saya Mohs Keyboard Gitu Yang Saya Ganti Dulu Teman Teman Jadi Saya Mau Ganti CPU Supaya Menunjang Atau Memendukung Aktivitas Saya Sehari Hari Sebagai Ini Youtuber Buat Ngedit Buat Main Game Mungkin Suatu Saat Saya Main Game Yang Lain Gitu Kan Oke Jadi Kayak Gitu Ya Ini Sekali Lagi Saya Ingatkan Bukan Mau Pamer Teman Teman Melainkan Buat Sharing Aja Ketemuan Teman Suatu Saat Teman Yang Nonton Video Ini Juga Punya PC Seperti Ini Bahkan Bisa Lebih Bagus Dari Ini Ya Jadi Sekian Kalau Video Kali Kalau Kalian Suka Jangan Lupa Untuk Pencet Tombol Like Sebanyak Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Pencet Tombol Subscribe Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Thank You Bye